hai hai assalamualaikum welcome back to my channel dapur shokia kali ini dapur shokia ya mau share ide jualan terong crispy ya guys ya kris kripik terong yang tentunya enak banget dan tahan dua bulan penasaran kan seperti apa cara membuatnya tonton dan simak video ini sampai habis Oke ini bahan yang pertama kita gunakan satu kilogram terong ya guys ya ini terong ungu yang yang saya gunakan ini sebanyak 1 kg yang sudah kita cuci bersih kemudian ini kita siapkan air dan ini kita siap kita siap kiris ya guys kita kasih garam sebanyak satu sendok ya supaya untuk menghilangkan dengan getahnya kemudian ini kita iris tipis setipis-tipisnya guys ya jangan terlalu sebarang atau kalau terlalu tebal itu nanti matangnya tidak merata ya saya bisaunya kurang tajam ini guys nah ini biasanya terong itu kan cukup untuk disayur ya ataupun buat lalapan nah ini kita kreasikan dijadikan cemilan yang enak ya guys ya keripik terong ya ini kemudian kita rendam supaya tidak hitam ya guys ya oke eh ini untuk tips terong hasil yang bagus ya guys ya itu kita gunakan terong yang benar-benar biar masih segar ya guys ya yang baru metik ya supaya tidak rentan patah saat digoreng seperti ini ya oke guys kemudian ini kita cuci bersih kita bilas ya guys ya setelah apa minimal tiga kali tiga sampai empat kali ya tuh supaya sampai warnanya itu jernih airnya ya oke setelah kita cuci bersih ya sampai airnya bening ya guys ya seperti ini ya ini kita sisihkan kemudian dan kita haluskan bumbunya terlebih dahulu oke bahan yang kita gunakan untuk bahan adonan ya guys ya ini saya gunakan yang pertama bahan tepung rose bran sebanyak 250 gram kemudian ini tepung tapioca sebanyak 125 gram dan tepung terigu sebanyak 100 gram dan ini telur satu butir telur ya dan ini kencur 2 butir kemiri 5 siung bawang putih 1 sendok teh garam kasar atau garam halus juga bisa kemudian setengah sendok makan ya ini ketumbar dan juga ini ada kaldu bubuk dan air secukupnya ya dikira-kira sampai adonannya sesuai untuk menggoreng itunya ya guys ya kemudian ini kita haluskan terlebih dahulu oke kemudian ini kita campurkan semua bahannya ya guys ya kemudian ini kita aduk kita kasih air sedikit demi sedikit selamat menikmati oke guys jika adonannya sudah seperti ini ya itu tandanya udah pas banget ya takaran airnya itu 350-450 mili ya guys ya oke jangan lupa seperti biasa minyaknya kita panaskan terlebih dahulu ya dan ini kita ambil dikit demi sedikit terongnya ya kita masukkan maksudnya secukupnya seperti ini ya pastikan gunakan minyak saat pertama minyak 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 panas ya dan itu apinya api besar dan nanti jika udah separuh gorengan baru kita nanti pakai api sedeng ya guys ya nah seperti ini kita masukkan supaya tidak menempel ya guys ya kalau kita gunakan minyak yang benar-benar panas kita gunakan api besar di awal dan kita gunakan api sedang di akhir ya menggoreng ini harus benar-benar telaten ya guys ya jika tidak telaten tidak jadi maaf guys oke cukup ini sambil yang lengket ini ya yang lumpuk ini sambil kita pindahkan ya supaya matangnya benar-benar merata ya pastikan benar-benar jomblo gitu ya maksudnya sendiri-sendiri alias jomblo nah gitu nah jika gelombungnya sudah berkurang ya guys ya langsung saja kita angkat teruskan 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 oke guys teruskan 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 oke guys dari sekilo terong ya jadi segini banyaknya ya ini mau saya coba kriknya seperti apa ya Bismillahirrahmanirrahim kering banget ya guys ya pastikan saat kita mengerisnya itu benar-benar tipis ya guys ya dan menggorengnya itu sampai warnanya kuning kecoklatan seperti ini ya Oke langsung saja ini kita kemas saya menggunakan plastik-plastik standing pot ukuran 12 kali 20 ya seperti ini ya oke guys ya ini dia jadi enam bungkus ya Nah supaya lebih cantik itu kita kasih stiker seperti ini guys ya Nah bebas ya membuat seperti apa atau stiker tempel bisa atau yang seperti punya saya juga bisa ya untuk menghemat eh modal ya guys ya Oke ini saya jual seharga 5-7 ribu guys ya Nah karena ini membuatnya butuh waktu yang lumayan ya dan harus penuh ketelatenan ya Nah seperti ini tapi cantik ya guys ya Nah oke cukup sekian untuk video kali ini semoga menginspirasi Bunda semua dan bermanfaat pastinya seperti biasa jangan lupa subscribe like komen dan share ke teman-teman Bunda supaya lebih banyak yang lebih terbantu ya Oke cukup sekian bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh